Makasih ya, udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Halo para penonton setia. Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini. Mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Amanda Manopo baru-baru ini mencuri perhatian warganet kembali usai mengunggah video penampilan terbarunya. Melalui akun TikTok pribadinya, Amanda Manopo mengunggah sejumlah video dengan rambutnya yang kini telah panjang. Amanda Manopo sendiri diketahui baru pertama kali mengunggah video di akun TikToknya belum lama ini. Kendati akun TikTok miliknya masih baru, akan tetapi jumlah orang yang menonton video Amanda Manopo sudah begitu fantastis. Semua unggahan video mantan pemain ikatan cinta itu telah mencapai jutaan kali tayangan. Bahkan ada yang mencapai 30,1 juta tayangan. Salah satu unggahan yang mencuri perhatian adalah video pertama Aman. Video itu memperlihatkan momen saat Amanda Manopo joget lagu Cupit milik girl band K-pop. Amanda Manopo memakai pakaian berwarna ungu muda dengan rambut panjangnya yang ia gerai. Filin Lonelli, tulis Amanda Manopo. Artis kelahiran 1999 itu tampak asyik berjoget mengikuti irama lagu dengan wajah yang begitu ceria dan diakhiri dengan ekspresi kocak. Kebanyakan warganet nampak memuji paras kecantikan Amanda Manopo dalam video pertamanya di TikTok itu. Akan tetapi, segelintir warganet justru tampak salah fokus dengan bagian perut Amanda Manopo yang dinilai buncit dan besar. Perutnya kenapa besar ya? Komentar salah seorang warganet. Maaf gak ngikutin Amanda Manopo, cantik apakah lagi hamidun? Atau emang lagi gendut aja ke aku, timpal akun warganet. Perutnya gendut maaf, timpal warganet yang lainnya. Intip persona Amanda Manopo tampil jadi wanita berkelas saat photoshoot kenakan dress. Artis Amanda Manopo memang tak pernah lepas jadi sorotan publik. Bakat akting yang ia miliki berhasil membawa gadis 23 tahun tersebut menjadi aktris yang sukses. Bahkan jutaan penggemar mulai kagum dengan mantan pemain sinetron ikatan cinta tersebut. Bukan hanya bakat aktingnya yang membuat penggemarnya jatuh cinta, melainkan juga paras cantik Amanda Manopo layaknya bidadari. Terlebih baru-baru ini Amanda Manopo mencuri perhatian penggemarnya saat tengah lakukan photoshoot. Dalam salah satu akun fans-based at Amanda Manu Pubdates, Amanda Manopo tampil mengenakan dress yang membuat penampilannya jauh lebih berkelas. Penampilan dewasanya membuat dirinya dapatkan pujian dari warganet. Potret yang diberikan caption, Amanda Ulit. Different is good, tersebut memperlihatkan perbedaan Amanda Manopo dengan penampilan sebelumnya. Penampilan Amanda sukses membuat penggemarnya suka melihatnya saat photoshoot. Potret tersebut langsung banjir tuayan dari warganet yang kagum dengan wanita berkelas seperti Amanda. Cantik amat Amanda tambah sukses. Bertalenta berkelas berprestasi. Sayang atuh kalau di IC ceritanya sudah ambil radio. Pengarangnya plagiat makan gaji buta. Aktris berkelas. Tulis pemilik akun Instagram at B. Wow artis kels KKP sangat berkas. Tulis pemilik akun at B. Amanda Manopo tunjukkan penampilan dewasa saat kenakan dress berwarna hitam dengan model belah samping pada bagian paha kanan. Ia tampak seksi saat mengangkat satu kakinya sehingga menyebabkan belahan dress pada pahanya. Ditambah riasan makek up yang tebal semakin memancarkan aura dewasa Amanda Manopo dibandingkan dengan umurnya yang masih muda. Punya segudang kesibukan? Aktris Amanda Manopo merupakan selebritis yang tergolong jarang aktif di media sosial medsos. Ex-tandem Arya Saloka itu hanya sesekali mengunggah konten di medsos, kebanyakan pun soal pekerjaannya. Namun belakangan, Amanda sapaan akrabnya nampak sering mengunggah konten di TikTok. Bahkan, sejumlah fans pun menyebut Amanda tengah demam TikTok. Dirangkum oleh fans pada akun TikTok at Akmel 612, Amanda tercatat sudah membagikan sebanyak 6 video dalam 2 hari terakhir. Demam TikTok Aiknya Aku, komentar seorang warganet dilansir dari Instagram at Amanda Manu Pubdates. Usai merampungkan syuting film Indigo, Amanda Manopo memang mengaku akan vakum sementara waktu. Nampaknya untuk mengisi kesibukannya selama istirahat, Amanda berkreasi lewat media sosial yang belum pernah disentuhnya itu. Meski baru aktif mengunggah video di TikTok, Amanda Manopo diketahui sudah aktif melakukan joget TikTok sejak masih membintangi sinetron Ikatan Cinta. Ia kerap berjoget bersama Glenn Cacisara, Farah Sakila, asistennya, hingga kru Ikatan Cinta. Amanda juga sempat melakukan live TikTok ketika syuting film Indigo namun untuk mempromosikan produk kolagennya bersama dokter. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery. Terima kasih telah menonton!